Jareningkitu MAPEK Kudik Lebaran 2018, Jairul Pakidulan, Nagrek, Kebupaten Bandung, sayaga di liwatan kunung Marudik meh 80 persen. Tapi petugas Pores Bandung Gejet Balukar Jalan Anula Lombang Tur Lampu Jalan di Lelewak Cijapati Katu Cewidei, ada jumlah kendaraan di Naprak-Prakan Mudik 2018, kakara bisa dicindakan satu tas rea warga Numarudik, Nunga Liwat, Kajalur Nagrek. MAPEK Kudik Lebaran 2018, Petugas Gabungan Anungawengku Polores Bandung, TNI, Sarta Pemarentah Kabupaten Bandung, ngelakonan rapat koordinasi lintas sektoral di Komplek Pemarentahan Kabupaten Bandung. Eta rapat koordinasi T, Madung Denken, Kasayagaan Jalur Pakidulan, Nagrek, Kasayagaan Jalur Selatan, Nagrek, Gesengahontal, 80 persen, turta 20 persen, dina masih di Nahambalan, memenah. Ari Anudi Bebenah Teh, Ngawengku Jalan Anula Lombang, Lampu Jalan, Sarta Nambahan Rambu-Rambu Lalu Lintas, di Lelewak Cijapati Katu Cewidei. Kasat Lantas Polores Bandung AKP Doni E.Wi Caksono Netelakon, laporan ruksah na jalur alternatif Cijapati, bakal segancang na ditepikin ke Kementerian Perhubungan. Doni Nembraken Cijapati bakal dijadikan jalur alih arus di gerbang kaluar tol buah batu, upah memacet ke randapan di gerbang tol kaluar Cilenyi. Untuk jalan mudik sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 80 persen. Tinggal jalur-jalur khususnya, jalur nasional termasuk provinsi, yang jalur selatan termasuk jalur Cijapati, dan jalur liburan yang ke arah Cewidei ini, ada sedikit beberapa jalan yang berlubang termasuk bergelombang. Sajaroni Gitu, ngajawona jumlah kendaraan di Naprak-Prakan Lebaran 2018, Kakara bisa dicendekkan satu tas Anumarudik Mimiting Ngalalar, Kalelewak Nagreg. Rezi Tia Prasajah, Bandung TV Terima kasih sudah menonton!